Presiden Jokowi Dodo Presiden Jokowi Dodo sedang melewati tahapan-tahapan untuk proses vaksinasi. Kalau tidak salah, ini sedang diukur tekanan darahnya oleh tenaga medis yang menjadi tenaga vaksinator di Istana Merdeka Jakarta. Kita melihat bagaimana protokol kesehatan tetap diterapkan, Presiden tetap mengenakan masker, demikian juga dengan tenaga medis yang sedang memeriksa kondisi kesehatan terakhir sebelum menerima vaksin COVID-19 dari Sinovac. Kita lihat barusan juga diukur suhu tubuh. Kanan darah Bapak 130 per 67. Biasanya 70-110, oke. Biasanya ya. Nanti ada beberapa pertanyaan mungkin saya tanya-tanya ya, terkaitan dengan pelaksanaan vaksin. Mungkin yang pertama, Bapak Presiden, apakah pernah terkonfirmasi menderita COVID-19? Tidak. Kemudian, pernah mengalami gejala batuk, Bapak, dalam 7 hari terakhir atau pil, demam juga tidak ada. Di rumah pun anggota keluarga tidak ada yang menderita batuk, seperti itu. Tidak ada. Tidak ada. Kemudian, mungkin pernah menderita penyakit jantung, yang lainnya tidak ada. Biasanya peluannya sesat, begitu tidak ada. Kemudian, untuk penyakit lainnya, penyakit jantung, tidak ada ya, Bapak, ya. Tidak ada. Ya, kalau yang lainnya memang gula, seperti itu, diabetes, Bapak, tadi. Tidak ada ya. Ya, kalau dari hasil penampisan seperti itu, kelihatannya sudah tidak ada masalah ya, Bapak. Sudah bukan tindakan vaksinasi. Mudah-mudahan nanti tindakannya juga berjalan dengan baik. Tidak ada. Terima kasih, Dr. Layak untuk vaksinasi ya. Bapak, nanti bisa lanjut ke meja. Oh, ini di bawah. Ini kasih siapa nanti? Terima kasih, Dr. Iya. Ini? Oh, sudah. Saya akan mengambil vaksin dari kubuk yang akan disintikan kepada Bapak Presiden. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton